Oh iya Tuhan, ya Allah kasihan. Kepangnya itu mencari nafkah tau. Ya Allah kasihan. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan keributan antara seorang anggota TNI dan sekelompok organisasi masyarakat atau ORMAS. Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa anggota TNI itu bernama Peratu Marpaung. Sementara sekelompok ORMAS tersebut diduga oknum anggota pemuda Pancasila atau PP. Keributan antara anggota TNI dan sekelompok ORMAS PP itu dibagikan oleh akun Instagram adfakta.indo pada Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan tersebut, disebutkan bahwa anggota TNI bernama Marpaung berpangkat Peratu itu dikroyok di depan kantor BCA Semarang pada Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Kejadian ini diduga bermula dari penarikan sebuah mobil MPV Suzuki R3 berplat nomor B-2217-KOH oleh perusahaan pembiayaan dan disimpan di Pulngalian pada Rabu 2 Agustus 2023, sehari sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi. Pada hari berikutnya, Pawas dan Piket fungsi menerima laporan bahwa anggota organisasi masyarakat ORMAS telah mendatangi kantor perusahaan pembiayaan setelah penarikan kendaraan tersebut. Situasi semakin memanas ketika anggota Polsek berusaha melakukan mediasi antara pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Namun ketegangan semakin meningkat ketika oknum anggota TNI tiba di lokasi dengan beberapa rekannya dan memberikan dukungan kepada pihak eksternal yang terlibat dalam penarikan mobil sebelumnya. Akibatnya terjadi perdebatan antara oknum anggota TNI dan rombongan anggota ORMAS. Dan sayangnya, peristiwa itu berakhir dengan oknum anggota TNI mengalami luka di bagian kepala atas sebelah kiri akibat pemukulan dan penggeroyokan. Dengan sedari tribun jateng, Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar membenarkan informasi adanya keributan tersebut. Keributan itu diduga terjadi lantaran adanya kesalahpahaman. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.